Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat ya Sudah siap belajar hari ini? Sebelum pelajaran dimulai Kita membaca basmalah bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar tentang Ungkapan Hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila Dalam lambang negara Garuda Pancasila Dan makna bilangan cacah dan lambang bilangan cacah Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah Ayah menghargai pendapat ibu Begitu pula sebaliknya Kakak menghargai pendapat adik Begitu pula sebaliknya Orang tua menghargai pendapat anak Begitu pula sebaliknya Mari kita simak percakapan berikut ini ya Ayah Hari minggu nanti kita akan berwisata Kalian ingin pergi kemana? Udin Aku ingin pergi ke kebun binatang Mutiara Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu Wah ada dua pendapat nih Mana yang akan kita pilih? Udin Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang Ayah Mari kita ambil jalan tengah Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara Begini saja Saya punya usul Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan Udin Udin Kakak baik sekali Maaf ya kak Aku sudah berbicara terlalu keras tadi Baik aku setuju Ibu Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin Ayah Kalian memang anak-anak yang hebat Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!